Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris memantau langsung progres pengerjaan perbaikan jalan yang merupakan salah satu proyek multi-year Spam Prof. Jambi di Kejamatan Kumbay Ilir, Kabupaten Moro Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris memantau langsung progres perbaikan jalan Suwakandis menuju Talang Dugu, Kejamatan Kumbay Ilir, Kabupaten Moro Jambi, selasa 15 November yang sebelumnya rusak berat. Haris menjelaskan jalan yang diperbaiki sepanjang 56 km itu merupakan jalan yang dilalui kendaraan dengan tonase berat karena perlintasan kendaraan CPO dan kendaraan produksi lainnya. Sebab itu perlunya jalan tersebut diperbaiki karena jalan itu sebagai urat nadi perekonomian warga sehingga masyarakat merasa nyaman serta jalur produksi lancar. Jalan sepanjang 56 km itu dibangun dengan kombinasi di mana ruas jalan menggunakan asfal sepanjang 31 km dan jalan dengan rigit beton sepanjang 25 km. Nah tentu jalan ini berat bagi masyarakat dan mudah rusak dan rawan dengan macet dan jalan lain sebagainya. Karena itu tentu semua orang menambahkan jalan yang lancar, jalan yang mulus, tidak ada kemacetan, debu tidak ada, sehingga masyarakat itu nyaman, juga pengguna kendaraan juga masyarakat nyaman, dan produksi juga akan bisa lancar nantinya. Alharis berharap jalan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun anggaran atau hingga 2024 karena pembiayaannya secara multi-years. Terima kasih telah menonton!